Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, salah satu ulama terkemuka di Jawa Barat, yakni K.H.D.D. Ahmad Hidir Arifin, pimpinan pondok pesantren Suryalaya, Tasikmalaya telah berpulang untuk selamanya. Putra dari Syaih K.H. Ahmad Syahibul Wafatajul Arifin atau dikenal Abah Anom tersebut mengembuskan nafas terakhir pada Minggu 18 September 2002 pukul 10.55 WIB di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Minto Harjo, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berdasarkan siaran resmi penerangan pasukan marinir, PASMAR 1 dilansir, Senin 19 September 2022, jenazah K.H.D.D.D.D. dipulangkan ke Suralaya pada Minggu Malam. Prosesi penghantaran jenazah Kiai D.D.D.D. dilaksanakan oleh prajurit TNI dari Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan, Yon Marhanlan, 3 Jakarta. Dalam prosesi itu, prajurit militer marinir TNI yang dipimpin langsung oleh Danyun Marhanlan, 3, Mayor Marinir Amin Suryalaga tak cuma melepas pemberangkatan saja, tapi mendapatkan kehormatan untuk mengawal kereta jenazah sampai ke pondok pesantren Suryalaya. Bahkan, setiba di rumah duka, prajurit marinir mengusung jenazah hingga ke peristirahatan terakhir di pemakaman kompleks Ponpes Suryalaya. Turut berduka cita atas meninggalnya ke Hadidin di usia ke-75 tahun. Semoga Husnul Hatimah dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan dan keikhlasan. Karena kita semua pasti akan mengalaminya dan percayalah pasti Allah akan mempertemukan kalian kembali kelak, kata Mayor Marinir Amin. Demikian sekilas informasi.